halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya yati mariyati di taiwan ya teman-teman dan yuk ikutin kegiatannya mbak yatih dan sebelum mengawali aktivitas saya saya mau sapa-sapa dulu teman-teman hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua semoga di hari ini teman-teman diberikan kelancar semoga teman-teman diberikan kelancaran rezeki dimudahkan segala jalan urusannya dan yang nomor satu itu sehat ya teman-teman karena sehat itu maaf ya teman-teman batuk yang terutama itu kesehatan ya teman-teman dan maaf ini lagi tadi nyobain kelapa ya jadi tenggorokannya ada kayak gimana gatel-gatel kayak gitu ya bukannya pilak ya alhamdulillah mbak yatih disini sehat walafiat dan semoga teman-teman juga sehat walafiat tidak kekurangan suatu dan tetap semangat untuk meraih cita-cita yang insyaallah apapun yang kita kerjakan kalau kita niat sungguh-sungguh Allah akan kabulkannya sesuai dengan keinginan entah itu kapanpun terus kita berusaha dan semangat oke teman-teman hari ini mbak yatih mau bikin takjil sama ada ceker ya teman-teman minggu kemarin majikan mbak yatih belikan mungkin 3 kilo atau 4 kilo ya teman-teman sampai aku bersihin lama terus aku masukin ke freezer ya teman-teman karena kan kebanyakan ini satu kantong di freezer ada 4 kantong lagi ya teman alhamdulillah berkatri miskinya ya teman-teman tuh ceker dan mau bikin takjil rencana mau bikin kelepon ya ada sedikit tepung beras tepung beras ketan ya dan ini ubi ungunya sudah dihaluskan ya teman-teman dan ini kelapa parut kelapa parutnya udah dikukus ya sebelumnya ya teman-teman gak kelihatan ya nah seperti ini ya teman-teman kelapa parutnya udah dikukus oke oke teman-teman pertama-tama mbak yatih mau bikin sop atau soto ayam soto disini ada bumbu instan ya teman-teman karena mbak yatih lagi males mulak ya sama ngupas-ngupas bawangnya itu jadi pakai ini ya teman-teman bumbu soto betawi ya dan ini cekernya udah saya rebus sebelumnya ya teman-teman jadi tinggal dimasukin aja ya dan ada bawang daun dibanyakin bawang daunnya nanti kalau mau apa kayak mie ayam kayak gitu juga bisa ya teman-teman pokoknya pkw ini lah serba gimana ya instan kayak gitu ya teman-teman oke kita masukin ininya ya cekernya kita masukin untuk cekernya dan ini cekernya mungkin ada 15 buji ya saya suka banget cekernya mungkin ada cekernya yang putih ya biasanya hitamnya ini ada satu ya lalu kita masukin bumbunya ya teman-teman dan ini airnya juga udah mendidih banyak ya bumbunya bismillahirrahmanirrahim seperti ini ya teman-teman udah harum banget kita kecilin apinya ya dan kita masukin juga ininya bawang daunnya ya nanti bikin buat apa namanya dimakan sama nasi oke nanti ngerebus mie terus cekernya kan bisa diiniin ya jadi mie ayam ceker seperti itu ya teman-teman jadi masak itu kalau menurut Mbak Yati ya harus banyak menu nya ya misalnya tiga menu dua menu kan ini tuh seger banget bumbunya banyak ya dan seperti ini ya eksternya seto ceker soft cekernya atau apalah ya menu nya hari ini seperti ini ya teman-teman dan lanjut ya teman-teman ini saya udah prepare buat bikin kelepon ubi ungunya ya teman-teman ada untuk bahannya ini ada tepung ketan ada tepung sapioka ya dan ini ubi ungunya yang udah ditumbuk halus dan ini ada kelapa juga ada gula merah dan ini ada panili panili ya oke teman-teman ikuti terus sambil nunggu stop atau sotonya mateng ya Mbak Yati mau ngeracik ini dulu ya teman-teman ini tepung ketannya sedikit demi sedikit ya teman-teman dan gak usah pakai air karena kan si apa namanya si ubi ungunya ini udah lembek ya seperti ini ya teman-teman dan ini pertama kali Mbak Yati bikinnya kok pengen kelepon gitu misalkan kalau ini ditambah lagi ubinya karena saya juga ingin berbagi buat teman-teman juga ya sedikit ngicipin ya teman-teman seperti ini ya dan kita tambahin tepung kanji atau tepung patioka sedikit biar wangi ya teman-teman panili seperti ini ya teksturnya teman-teman warnanya cantik ya umum ini natural natural color ya seperti ini dan kita bulat-bulatkan ya nah ini airnya udah mendidih ya teman-teman lalu kita bulatkan seperti ini teman-teman kita pipihkan baru dalamnya diisi duluan merah Mbak Yati ini untuk adonannya gak pakai garam ya karena di kelapanya udah ada asingnya dikasih garam ya teman-teman nah seperti ini saya bikinnya yang jumbo-jumbo aja ya teman-teman biar makan satu berasa ya nah seperti ini ya teman-teman dan ini airnya sudah mendidih saya kasih minyak sedikit ya kasih teman-teman bertanya Mbak Yati kok pakai minyak kenapa? karena kalau pakai minyak itu biar si teleponnya itu gak nempel satu sama lain ya teman-teman mari kita masukin nah video saya percepat ya teman-teman gak direkod semua ya kalau kepanjangan nantinya teman-teman boring karena kan Mbak Yati bukan youtuber terkenal ya jadi upload videonya sedikit-sedikit yang penting teman-teman suka nonton ya gak boring kayak gitu ya ya kan teman-teman karena kan bukan youtuber terkenal kalau yang terkenal itu mau satu jam mau berapa juga oke-oke ya yang lihat kalau Mbak Yati kan masih belum terkenal ya semoga aja di apa namanya nah seperti ini ya teman-teman bentuknya dan airnya bisa berubah ya jadi warna apa ini ya warna hijau atau ungu atau gimana ya teman-teman tunggu dulu yang lainnya yang duluan itu udah mengembang ya yang lainnya belum ya teman-teman jadi nunggu matang benar-benar matang ya cuman dapet berapa 1 2 3 4 9 ya lumayan karena kan ini bentuknya besar-besar ya teman-teman 2 juga udah kenyang dan sebagian buat temen juga ya teman-teman oke ini dia untuk sopnya Masya Allah menggoda sekali ya sop ceker atau soto cekernya udah matang ya dan saya cuman kasih sedikit garam mecin sama gula ya ini biar tambah sedap dan ini ada daun salam juga ya biar wangi nah seperti ini sotonya ya teman-teman dan ini dia teman-teman sepertinya udah matang ya karena udah mengambang kayak gini udah ngapung mari kita cek seperti ini ya teman-teman bentuknya Bismillahirrahmanirrahim kita gulung-gulung 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 ya teman-teman kan hasilnya besar banget seperti ini ya teman-teman tuh satu sendok hirus juga besar ya teman-teman seperti ini ya penampakannya the first time making dan berhasil kita coba nanti ya kalau udah sore wah gulungnya ada yang moncot nah ini dia teman-teman ubi ungu telepon ubi ungunya ya seperti ini warnanya ini besar sekali ya teman-teman dua biji aja udah kenyang ya teman-teman oke saya ucapkan terima kasih yang udah nonton udah klik videonya Yati Mariati sampai habis saat ditonton sampai habis ya teman-teman saya doakan semoga segala kebaikan tercurah sama teman-teman semua ya dan tetap dukung terus channelnya Yati Mariati supaya lebih baik berkarya dan semangat untuk bikin videonya ya teman-teman dengan cara subscribe like comment yang memotivasi supaya lebih hasilnya lebih oke kayak gitu ya teman-teman oke sekian dulu video dari saya dan see you di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you everyone terima kasih banyak